Oke selamat siang ya, kita lanjutkan video sebelumnya yang mengenai fog lamp Toyota Harrier Ini adalah Toyota Harriernya 2008, tipenya 240G atau ada yang 300, Rx240, Rx300, Rx330 Pokoknya intinya adalah untuk Toyota Harrier Tadi saya sudah mereview untuk fog lampnya, sekarang kita akan mereview untuk headlampnya Headlampnya bawaan pabrik itu menggunakan tipe D2S, proyektor HID Nah masalahnya adalah kalau bawa lamp HID kan terangnya begitu-begitu aja Atau Anda rusak balasnya, balasnya kan menggunakan Toyota Denso Kalau Anda mau mengganti originalnya Toyota Denso itu mahal banget Dan itu termasuk mobil build up, jadi agak susah spare partnya Beda, kalau Anda mau nyari pun harganya mahal Memang ada tetapi mahal dan terangnya begitu-begitu aja Nah solusinya untuk lampu yang tidak terang itu Anda bisa mengganti led dari produk dari juragan lampu Ini adalah bohlam D2S Untuk Toyota Harrier atau kita juga mempunyai tipe D4S Untuk yang mobil Toyota Apart misalnya atau Toyota Camry Atau Lexus ya Rx 300, 330 atau 240 Atau Altis Camry ya apalagi mobil-mobil yang menggunakan bohlam-bohlam ini Nah kita bahas aja langsung ke Toyota Harrier-nya ya Toyota Harrier itu proyektornya adalah tipenya ini Ya tipenya adalah ini Ini adalah proyektor asli Toyota Harrier Ya Rx 330 biasanya ya itu salah satunya Rx 240 Ada yang versi AFS, ada yang versi tidak AFS Nah ini adalah proyektor yang tipe AFS AFS itu artinya bisa belok-belok Mengikuti arah putaran setir dan naik turun biasanya Nah ini adalah contohnya proyektor AFS-nya punya Toyota Harrier Sebenernya ini proyektor banyak macamnya juga dipakai juga Contohnya di Nissan Legrand Ya di Nissan Nissan apa? Nissan Teana, Nissan Murano Ya ini sama lah Atau di Mazda, Biante atau di apa Pokoknya intinya ya mirip-mirip lah ya Nah kita bahas langsung untuk harrier ini Nah ini Adalah bowl aslinya, proyektor aslinya Nah kita Saya membahas sedikit apa yang perlu Anda perhatikan ya Karena yang namanya Toyota Harrier itu mobil keren Katanya enak banget dipakai, nyaman ya Mobil tahun segitu Lawan Innova Terbaru pun masih nyamanan Toyota Harrier Cuman katanya lampunya payah Nah satu yang perlu Anda perhatikan adalah Anda buka Atau Anda bisa cek Ini bowlnya Mangkok Mangkok proyektor Ya Harus masih kinclong Ya Makanya supaya mempertahankan masih kinclong Jangan Anda mengubah dengan HID yang wattnya lebih besar Dari standarnya 35 Ya Jangan mengubah wattnya Ya Kalau Anda pakai HID Anda jangan ubah wattnya Karena akan tambah panas Kalau pakai LED Nggak apa-apa Anda naikkan wattnya Kenapa? Karena LED tidak Menyebabkan panas Di reflektor Ya Seperti itu Nah jadi Perhatikan bagian kromannya Memang ini tidak ada kroman yang sempurna Ya namanya mobil sudah dipakai Pasti kromannya Agak menurun Kualitas kekinclongannya Tetapi jangan sampai ininya Krom-kromannya Kebakar atau hangus atau hilang Kalau ini masih oke ya Krom-kromannya Walaupun memang Anda bisa lihat Memang di pinggir-pinggir sini Kinclong banget mengkilap Kemudian di bagian atas agak butak Ya tetapi ini masih oke Ya Kalau Anda punya masih oke Ya Anda tidak perlu membongkar Seperti ini sebenarnya Anda bisa menggunakan kaca ya Intip dari bagian belakang nih Ini adalah lubang bohlam Anda bisa intip pakai kaca Atau Anda tahu kaca gigi ya Atau pakai kaca apapun Yang Anda bisa intip Anda bisa lihat Atau kalau yang Agak lebih kerenan Zaman sekarang kan banyak tuh Ya ini adalah handphone Android Anda Di sini Anda bisa colok pakai Type-C atau micro USB Yang kabel yang ujungnya kamera Nah Anda bisa Anda bisa intip Atau Anda bisa lihat Seperti itu Ya Jadi intinya adalah Tujuannya hanya untuk mengintip Ininya bagus atau tidak Ya Kalau masih bagus Ya Anda boleh gas Untuk mengganti lampu LED ini Ya kalau Anda ganti lampu HID lagi Ya itu Tidak terang Karena HID ya Luxnya segitu-segitu aja Paling sekitar 3000 Nah sedangkan LED ini bisa 5000an 6000 ya Dan dia stabil lagi Kalau HID kan Makin mereduh Ya dan dia Fast Responnya lambat Kalau LED ini langsung Kinclong Ya Oke Kenapa sih Saya menyarankan Anda Mengganti LED Yang tipe ini Yang saya punya Ini adalah LED Tipe stand alone Ya stand alone ini Maksudnya adalah LED yang langsung Tanpa menggunakan balas Jadi ada dua macam LED Ya Ada yang masih mempertahankan balas original Ada yang sudah stand alone Nah saya memilih jalur stand alone Kenapa? Karena kalau masih menggunakan balas original Hanya dipatok 35 watt Nah biasanya Kalau mobil sudah berumur Balasnya juga sudah Lemah Ya Sudah lemah Nah makanya Nanti terangnya lampu LED Bergantung kepada balas Ya jadi Kebanyakan juga balasnya sudah pada rusak Apalagi Toyota Denso kan mahal Jadi Anda mempertahankan balas Anda beli lampu LED Jadi dua kali Anda keluar uang Dan terangnya gak bisa terang Nah makanya kita lebih memilih Jalan stand alone Apa ini jalan stand alone? Jadi balas Bohlam HID semua soket-soket AMP to D2 nya semua dilepas Atau tidak usah dipakai Anda tinggal cukup connect Plus minus 12 polnya saja Ke soket asli bawaan mobil Ya Tinggal sambungkan kabel ini ke bawaan mobil Selesai Ya Kalau soal pemasangan Bohlamnya kesini Ini benar-benar adalah PNP Ya Anda tidak perlu khawatir Dan LED ini bisa adjustable Jangan memasang begini Ini salah Memasanglah vertikal LED ini bisa di adjust Bisa diputar Ya adjustable Bisa ditarik maju Dan didorong mundur Ya Tapi intinya adalah Yang benar adalah vertikal Ya seperti ini Ini proyektor tidak lengkap Sebenarnya disini ada baut Dan disini ada kaitan Untuk bohlam Ya Saya gak tahu Kaitan bohlamnya kemana Karena mungkin kemarin Ada yang beli Ada yang butuh Ya kita jual Ya Nah misalnya Kalau Anda butuh ini Mangkok bowl Yang masih bagus Nah kita ada Tetapi memang tidak perfect Perfect banget Ya tapi kita punya Dan Anda membutuhkan lensa clear lens Untuk tipe Ini kita punya Apa sih lensa clear lens Jadi cut offnya Benar-benar keluar Warna pelangi Warna garis biru Ya Kalau Kalau aslinya kan Sinarnya Garisnya kekuning-kuningan Dan dia tidak tajam Ya Jadi Ini adalah Bohlam stand alone Ya Bohlam yang langsung Berdiri sendiri Langsung ke Projector Langsung connect 12V Ya soket aslinya Pemasangan PNP Sebenarnya Ya Cuma memang Anda Mungkin melihatnya Oh agak Agak ribet Nah ini kita coba Pasangkan Dan ini coba Kita kasih lihat Hasil outputnya Ya Nah ini adalah Hasil output di tembok Ya Nah ini adalah Hasil output di tembok Ya Sempurna ya Sama seperti Anda menggunakan HID nya Kalau polanya Saya jamin Ya Polanya saya jamin Ini sama dengan Menggunakan Anda pakai HID Tetapi ini lebih terang Ya warnanya memang Lebih putih Dibandingkan kalau HID Sedikit sebenarnya Karena ini 5500 Kelvin Ya Masih tembus hujan Nah keuntungan lain Anda menggunakan Bohlam ini Satu dia stand alone Jadi Anda tidak perlu Memakai balas Dia 55W 5500 Kelvin Bohlam ini merupakan Bohlam custom Ya Bohlam custom produk Dari Juragan Lampu Ininya kita bikin Khususus untuk Mobil-mobil Ya salah satunya Ini contohnya Toyota Harrier Ya Kita bisa juga Untuk Alphard Untuk mobil apapun Nissan Juke Mobil ini Anda kalau berminat Anda request saja ke saya Ya silahkan Whatsapp saya Di 0898 269 3838 Nanti saya akan Bikinkan apa yang Anda mau Ya kalau memang bisa Ya kita jalankan Ya seperti itu Oke ya Jadi ini Keunggulan dari Bohlam ini 55W Tidak storing Ya tidak storing Tidak mengganggu radio Mobil Anda Tidak mengganggu kerja Elektronik mobil Anda Ya Mobil AFS nya goyang-goyangnya Masih bisa ya Jadi tidak mengganggu AFS Tidak storing Bayangan gelap Kecil Teknologi penarikan Panas adalah Double copper PCB Ada heatsink Dan ada kipas-kipas Versi tahan air Ya semuanya Seperti original Dipasang Hanya Anda perlu Mengonekan kabel ini Ke input 12V Balas Anda Sudah Selesai Ya pemasangan PNP Lebih terang Pasti kita jamin Ya Dengan syarat adalah Bolnya masih Kinclong Ya Chroman Masih berbentuk Dalam bentuk Chroman Jangan Yang sudah Terbakar Ya Jangan sampai Sudah terbakar Kalau sudah terbakar Wassalam Ya Kalau Anda selama ini Memakai bolamnya original Tidak bakal kebakar Tetapi banyak orang Yang mengganti Menggunakan Watt besar Nah Kebanyakan juga Mobil tersebut kan Mobil second Mungkin sudah tangan kedua Tangan ketiga Nah Anda tidak tahu Historisnya Di pemilik awal Nah itu Memang Anda harus ngecek Ya Tetapi kalau Anda yakin Belum pernah Anda modip Ya Tinggal gas Anda beli lampu led ini Ya 55 Watt Sebenarnya ini 55 Watt Saya memiliki Watt lain juga Sebenarnya 90 Watt Ada juga Anda bisa request ke saya Ya Tetapi 55 Watt Cukuplah Karena Originalnya 35 Kita upgrade ke 55 Watt Watt Itu jauh terangnya Signifikan Apalagi dibantu Dengan Vogue Oke ya Jadi ini kita membahas Mengenai tipe D2S Bolam ini bisa D2S D4S D2R D4R Ya Untuk mobil apapun Kita sesuaikan Karena ini adalah Bohlam custom Bohlam didikin yang sesuai Request Adjustable Diputar Ya bisa diputar Ini lednya Bisa ditarik maju Dan dorong mundur Untuk Anda men-setting Fokusnya Untuk lebih bagus Ya Oke Silahkan Silahkan Kalau Anda berminat Bisa order di Bukalapak Tokopedia Shopee Ataupun Lazada Whatsapp saya 0898 269 3838 Ya Oke Tipe D2S JL55 J artinya adalah Juragan L Artinya adalah Lampu 55 Artinya adalah 55 Watt Oke Terima kasih Terima kasih